Berikut ini cara untuk pasang yang namanya kartu SD ataupun memory card di HP Samsung. Jadi untuk kalian penggunaan Samsung langsung saja. Berikut ini, untuk HPnya tidak perlu dimatikan pada saat kita memasukkan yang namanya SD Card. Nah untuk itu, kalian perlu yang namanya SIM Ejector seperti ini, atau tempat untuk mengeluarkan kartu SIM atau slow SIM. Dan tentunya kartu SD yang kalian gunakan. Nah caranya itu kalian cari saja tempat untuk mengeluarkan SIM, tempat SIM-nya. Biar Samsung di sebelah kiri, jadi sebelah kiri bodinya, atau di atasnya yang ini, di sekitar sini. Selanjutnya, tanda sebuah tempat SIM itu ada lubang kecil di sampingnya, dan di sampingnya itu ada tempat slot. Nah seperti ini. Jadi kalian bisa pilih di sini, masukkan di lubangnya. Nah kalian tekan sampai keluar. Nah di sini kan sudah keluar. Kalian keluarkan. Nah, kalian masukkan SIM dan SD Card-nya. Di sini, kalian sesuaikan saja dengan lekukan yang ada di kartu SD. Jadi bisa kalian lihat, di kartu SD itu kan ada lekukan kecil. Nah kalian paskan di tempat SIM-nya. Nah, di tempat SIM-nya itu kalian paskan. Kemudian kalian masukkan lagi berserta kartu SIM. Kalian masukkan di sini. Nah seperti ini posisinya pas dimasukkan. Kalau dia terbalik, dia tidak akan mau masuk. Jadi kalian balikkan saja tempat SIM-nya. Nah, setelah dimasukkan. Kalian hidupkan HP biasanya ada notif. Nah di sini. Kartu SD dimasukkan. Itu sebuah notifikasi saja tidak perlu kita ikuti. Ini untuk melepaskan atau mengejek. Kita pilih hapus saja dan kita cek di File Manager. Nah yang ini file saya. Silahkan dibuka. File Manager dari Samsung. Pilih kartu SD. Nah di sini bisa terlihat isinya. Kalau tidak terdeteksi, ada beberapa kemungkinan. Kartu SD rusak ataupun. Kartu SD-nya itu di terminal kuningan itu ada debu. Silahkan dibasihkan. Itu saja semoga bermanfaat. Selamat menikmati.